Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa sobat youtube sebelum kita lanjut ke cerita Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi Agar kamu tidak ketinggalan berita atau cerita menarik Dato Karama yang bernama Asli Sheikh Abdullah Raki adalah pendakwa dari negeri Minangkabau Di abad ke-17, dalam catatan sejarah beliaulah yang pertama kali menyebarkan Ajaran Tauhid di Lembah Palu, saat itu kerajaan Palu dipimpin raja pertamanya Puenggari Pertemuan Sheikh Abdullah Raki pertama kali dengan raja Palu Puenggari Tertulis dalam buku Aceh Kruij dan N. Adriani Dengan judul The Barre Es Precende Torajas van Midden Celebes, halaman 300 Men sprak dus met elka ardor het geven van Tickens en puenggari verba as de zigzir over het semba HJA En ge het verit en van deritu elegats dien steuvening, lima mal daks van datukarama Sufil begrip hij, dat datukarama en bijzonder menswas, en da arom wilde hij hem nit doden Terjemahan bebas, mereka berbicara satu sama lain dengan memberi tanda dan punggari sangat terkejut Dengan apa yang dilakukan praktik ritual sholat, lima kali sehari oleh datukarama Dia sangat mengerti bahwa datukarama adalah pria yang spesial, dan karena itu dia tidak ingin membunuhnya Adalah Abdul Aziz yang telah menjaga makam Sheikh Abdullah Raki selama 32 tahun Mengisahkan pengalaman spiritualnya saat mendengar kisah Sheikh Abdullah Raki Datukarama kalah terjadi tsunami di masa yang lampau Datukarama melihat ombak bersusun tiga dari arah utara menuju teluk palu setinggi pohon kelapa Lalu beliau berdoa sambil melemparkan surbannya yang berwarna putih Sesaat kemudian ombak tersebut terpecah menjadi dua, dan menjauhi posisi makam saat ini Cerita inilah kemudian yang menjadi kepercayaan masyarakat setempat jika terjadi gempa dan tsunami Kompleks makam datukarama dianggap sebagai tempat kumpul yang aman dari gelombang tsunami Kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar Kelurahan Lere itu diamini oleh Andi Ali Mudinrau Tokoh masyarakat di Kelurahan Lere Pak Ako Sapaan Akrabnya Mengatakan cerita dari ibunya, dahulu saat terjadi tsunami tahun 1938 Semua keluarga kerajaan palu di Lere mengungsi ke rumah ijazah di depan masjid Nur Setelah beberapa hari disuruhlah seseorang untuk melihat kondisi rumah raja Dari laporan itu disebutkan bahwa air laut hanya sampai di tangga saja Dan makam Dato Karama tidak terdampak sama sekali Lanjut menurut beliau, di kompleks makam itu terdapat pula kakek buyut saya yang bernama Dato Bahoro Beliau diceritakan pernah berlayar dan disapu badai selama berhari-hari saat mengarungi lautan Hal serupa terjadi saat bencana tanggal 28 September tahun 2018 Gelombang tsunami hanya mampu menggenangi pintu gerbang kedua kompleks pemakaman Tidak sampai di kompleks pemakaman Sheikh Abdullah Raki Kejadian itu semakin meneguhkan cerita kesaktian Dato Karama di kalangan masyarakat Kelurahan Lere Saat beliau membelah tsunami dengan surbannya Terima kasih telah menonton